Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube tanaman semakin depan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bahaya mengkonsumsi kacang panjang. Tanaman kacang panjang memiliki banyak manfaat yang berguna bagi tubuh dan kesehatan kita. Namun kacang panjang juga memiliki efek samping yang cukup berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Berikut ini bahaya kacang panjang bagi kesehatan. Yang pertama, alergi. Tanaman kacang panjang termasuk pada jenis kacang-kacangan dan polong-polongan. Kacang-kacangan ini merupakan jenis makanan yang dapat menimbulkan alergi. Bagi Anda yang memiliki alergi terhadap kacang-kacangan, lebih baik tidak mengkonsumsi kacang panjang secara berlebihan, karena bisa menimbulkan reaksi alergi pada tubuh. Yang kedua, badan terasa lemas. Mengkonsumsi kacang-kacangan secara berlebihan, termasuk kacang panjang, dapat menimbulkan rasa lemas dan malas saat melakukan aktivitas atau pekerjaan. Penyebabnya adalah kinerja tubuh dan otak akan mengeluarkan cairan dan jad nitrogen secara ekstrak dan lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga, nyeri sendi. Nyeri pada persendian sering terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Hal itu bisa saja merupakan gejala penyakit asam urat. Penyakit asam urat ini biasanya disebabkan oleh konsumsi kacang-kacangan secara berlebihan. Maka jika Anda sudah terindikasi penyakit asam urat, sebaiknya tidak mengkonsumsi kacang panjang. Yang keempat, mual dan diare. Kacang panjang juga mengandung banyak vitamin E yang baik untuk tubuh. Tetapi yang harus diingat, jangan mengkonsumsi kacang panjang bersamaan dengan makanan lain yang juga mengandung banyak vitamin E. Misalnya sayur bayam dan telur. Karena hal itu bisa menyebabkan overdosis makanan bervitamin E dan efek sampingnya bisa berbahaya. Misalnya mual-mual atau diare. Yang kelima, memicu penyakit ginjal dan hati. Sebaiknya Anda mengkonsumsi kacang panjang dalam jumlah yang sewajarnya saja. Karena konsumsi secara berlebihan, ini bisa memicu penyakit ginjal dan juga penyakit hati. Kandungan protein dan asam amino cukup tinggi yang terdapat pada kacang panjang akan membuat kinerja kerja ginjal dan hati menjadi lebih ekstrak. Itulah bahaya mengkonsumsi kacang panjang yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Karena akan ada video baru setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!